Menjelang laga perdana babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur, tim kesebelasan para seta 1970 mengintensifkan latihan para pemain. Preserta 1970 yang tergabung dalam grup DD menargetkan lolos masuk 16 besar. Menjelang laga perdana di grup DD Liga 3 Jawa Timur, kesebelasan asal Tulungagung, Preserta 1970 mengintensifkan latihan para pemainnya. Tim kebanggaan masyarakat Tulungagung ini dijadwalkan akan berhadapan dengan Persiga Trenggalek pada Minggu 7 Januari 2023 mendatang di Stadion Minasopal, Trenggalek. Head Coach Perseta 1970, Mehdi Rendodo, menyatakan saat ini tim telah sepenuhnya siap untuk bertanding. Hampir setiap hari sejak pertengahan Desember lalu, latihan diintensifkan untuk memantapkan teknik para pemain dan strategi tim. Menurut Mehdi, rival Perseta 1970 di grup DD Liga 3 Jawa Timur tidak bisa dianggap remeh. Namun pihaknya tetap optimis dan berupaya melakukan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Pihaknya menargetkan Perseta 1970 lolos masuk ke babak 16 besar. Menjelang ke 28 besar ini, kita akan tergabung di grup DD. Jadi kita persiapkan tetap fokus semaksimal mungkin. Karena yang kita hadapi ini bukan tim-tim yang lemah lagi. Di situ ada Terenggalek, ada Magetan, ada Metro. Yang tetap ini mereka akan lolos semuanya sama. Kita latihan setiap hari tapi sehari sekali. Targetnya mas? Target kita berusaha maksimal untuk menembus ke 16 besar. Di grup DD ini, perkiraan lawan terberatnya gimana mas? Kalau perkiraan lawan terberat semuanya sama. Kita belum tahu pergala gimana, Metro gimana. Nah, cuma kita kan tidak bisa meremehkan lawan yang di grup DD ini. Pertandingan di grup DD Liga 3 Jawa Timur yang akan dimulai tanggal 7 Januari tersebut, Perseta 1970 akan bertemu dengan kesebelasan Persiga Trenggale, Persemak Magetan, dan Persekam Metro FC Malang. Sebagai tuan rumah pertandingan grup DD, yakni Persiga Trenggale, Pertandingan direncanakan digelar di Stadion Menasopak. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.